Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. Bukan membahas politik, tujuan Prabowo menemui Presiden Jokowi untuk melaporkan hasil kerjanya. Prabowo memamerkan negara yang ingin meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia, terutama negara-negara di Afrika yang menjadikan Indonesia sebagai panutan dalam hal pertahanan. Prabowo mencontohkan, ada beberapa negara yang ingin mengirim perwira dan bintara mereka untuk dilatih di Indonesia. Prabowo mengatakan, hubungan kerja sama pertahanan ini merupakan salah satu topik yang dilaporkan kepada Jokowi pada pertemuan. Selain itu, ia melaporkan soal perkembangan industri pertahanan yang menurutnya punya kinerja baik. Ia mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia kini mampu memproduksi 8 pesawat CN-235 dalam setahun dari sebelumnya yang hanya 2-3 unit per tahun. Prabowo mengungkapkan, hal itu merupakan hasil dari revitalisasi dan reformulasi prosedur kerja di perusahaan tersebut. Menurutnya, ini perkembangan yang baik karena permintaan produksi CN-235 terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 100 unit. Kemajuan industri pertahanan kita sangat baik, kinerjanya sudah bagus dan akan diperbaiki terus. Sebagai contoh, di root PTDI, baru laporan ke saya beberapa hari yang lalu bahwa kemampuan produksi mereka, CN-235 dari tadinya diperkirakan hanya 2 CN-235 setahun, Sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja dan sebagainya, mereka sekarang mampu laporannya kedua PTDI 8. Dan yang tadinya 2-3 setahun, sekarang mereka mampu 8 CN-235 setahun. Ini sangat bagus perkembangan karena permintaan CN-235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik. Perhitungan kita kurang lebih ada permintaan sampai dengan 100 pesawat CN-235 dari Afrika, Amerika Latin dan sebagainya. Jadi ini tentunya membesarkan hati kita dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita. Dan juga tadi saya laporan ada memang beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan sama kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia. Dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini sangat saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara, terutama negara-negara Afrika. Terima kasih.